Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore Saudara-saudara sekalian Ketemu lagi Di biologi ya Mata pelajaran biologi Sepertinya gampang Tapi ternyata Ada susahnya Oke kita lanjut Ke bab baru yaitu bab kedua Mengenai sistem gerak secara umum Itu akan mempelajari tentang Rangka tubuh Jadi yang pertama nanti kita Belajar mengenai rangka Kemudian jenis-jenis rangka Kemudian jenis persendian Kemudian bahkan kita akan Mempelajari bagaimana Rangka itu terbentuk Mulai dari bahan-bahannya Terdiri dari apa saja Kemudian yang terakhir adalah Mengkaji mengenai kelainan-kelainan Yang ada pada Rangka tubuh Pak Jul tidak akan utarakan mengenai materi Secara panjang lebar Tapi Saya ambil Secara garis besarnya Saja ya Disini yang pertama Mengenai sebab tentang Rangka tubuh Secara umum Dibedakan menjadi dua ya Menjadi Rangka tubuh Apa Yang Bisa Bergerak Dan Yang Tidak Bisa Bergerak Atau Aksial Dan Aksial Aksial Itu adalah Rangka tubuh Atau Rangka simetrinya Sedangkan Rangka Apendikular Itu merupakan Rangka Anggota Anggota Gerak Seperti itu ya Oh Ternyata bukan Ini dulu Terlebih dahulu Ini menyatakan Ada pernyataan Dan kita dibahas Untuk Diminta Untuk membahas Mengenai Apakah dia benar Atau salah Pernyataan Yang Sebelumnya Saya kira Yang Ini Pembagian Mengenai Rangka Ada Rangka Aksial Dan Apendikular Nah Kita Coba Yang Pertama Dulu Jumlah Tulang Penyusun Rangka Tubuh Laki-laki Lebih Banyak Daripada Perempuan Nah Pernyataan Ini Salah Perempuan Dan Laki-laki Itu Jumlah Tulang Sama Dua Jumlah Tulang Pada Tubuh Bayi Lebih Sedikit Daripada Itu Juga Salah Alasannya Apa Alasannya Kalau Tulang Pada Tubuh Bayi Itu Malah Lebih Banyak Dibandingkan Tulang Pada Orang Dewasa Nah Namun Seiring Dengan Berjalannya Waktu Beberapa Tulang Beberapa Tulang Itu Ada Yang Menjadi Satu Atau Berfusi Istilahnya Seperti Halnya Tulang Ekor Maupun Tulang Sakrum Tulang Sakrum Itu Yang Di Atasnya Sakrum Atau Sakrum Di Atasnya Tulang Ekor Nah Itu Mula-mula Banyak Kalau Sakrum Mula-mula Lima Kemudian Berfusi Jadi Satu Tulang Ekor Nya Juga Sama Mula-mula Ada Empat Pada Saat Bayi Tapi Seiring Dengan Berjalannya Waktu Sampai Dengan Dewasa Tulang Ekor Itu Berfusi Menjadi Satu Tulang Seperti Itu Tubuh Orang Dewasa Hanya Tersusun Dari Tulang Keras Nah Ini Juga Salah Karena Apa Karena Pada Orang Dewasa Itu Ada Tulang Hidung Tulang Hidung Itu Tulang Rawan Kemudian Tulang Daun Telinga Itu Juga Tulang Rawan Bukan Tulang Keras Oke Kemudian Jadi Salah Nomor Tiga Tadi Pernyataannya Kemudian Nomor Empat Selain Berfungsi Dalam Sistem Gerak Rangka Berperan Dalam Sistem Imunologis Nah Itu Benar Karena Apa Karena Rangka Atau Rangka Itu Juga Menghasilkan Limposit B Juga Limposit T Limposit B Untuk Pertahanan Kemudian Limposit T Itu Untuk Melawan Infeksi Seperti itu Kemudian Yang kelima Pada tulang Melekat Otot Lurik Maupun Otot Polos Nah Itu Salah Pada tulang Melekat Otot Lurik Yang benar Itu Karena apa Otot Lurik Yang nanti Berperan Dalam Menggerakkan Rangka Ya Kita ingat Kalau otot Itu adalah Alat gerak Aktif Sedangkan Rangka Adalah Alat gerak Pasif Gitu ya Jadi ini Yang benar Pada tulang Hanya Melekat Otot Lurik Kalau otot Polos Itu Umumnya Pada Otot Otot Pencernaan Karena Dia bersifat Tidak Sadar Gitu ya Kita lanjut Ke tes Pengetahuan Lagi Pak Jul Tidak Akan Bahas Ini ya Panjang Lebar Kayak Gini ya Silahkan Saudara-saudara Sekalian Bisa Cari Di Sumber Referensi Sendiri Sendiri Banyak Sekali Sumber Referensi Yang Mengulas Tentang Rangka Kemudian Kelompok Rangka Nah Ini diminta Untuk Membedakan Mengenai Kelompok Rangka Apakah Dia aksial Maupun Apendikuler Aksial itu Rangka Sumbu tubuh Jadi Sumbu simetrinya Umumnya Tidak Bisa Bergerak Kemudian Apendikuler Itu Rangka Anggota Gerak Dahi Jelas Aksial Belikat Itu Apendikuler Tulang rusuk Itu Pasti Aksial Tempurung Tempurung Lutut Apendikuler Hidung Aksial Jari Tangan Itu Anggota Gerak Mestinya Adalah Apendikuler Jari Kaki Apendikuler Tulang Belakang Jelas Aksial Rahang Atas Aksial Rahang Bawah Aksial Juga Selesai Nah Mengenai Jumlahnya Dahi Itu Satu Dahi Itu Satu Belikat Dua Pasang Tulang Rusuk Nah Kalau Tulang Rusuk Itu Nah Ini Rancung Kalau Tulang Rusuk Itu Ada Kiri Kanan Ya Soalnya Bentuknya Seperti Ini Ini Rusuk Kiri Rusuk Kanan Seperti Itu Tempurung Lutut Jelas Dua Kiri Dan Kanan Hidung Dua Jari Tangan Tulang Jari Tangan Itu Ada Dua Kali Lima Jari Kaki Dua Kali Lima Coba Kita Cocokkan Jari Mana Jari Tangan Tulang Nah Ini Sepuluh Telapak Jari Sepuluh Berarti kan Lima Lima Telapak Tangan Juga Kalau Tulang Jari Itu Ruas Ruas Jari Nah Ini Yang Maksud Apa Tulang Kalau Tulang Jari Tangan Berarti Empat Belas Empat Belas Kali Dua Atau Kanan Kiri Kalau Satu Tangannya Empat Belas Kalau Ada Dua Tangan Kanan Kiri Berarti Dua Empat Begitu Juga Ruas Jari Kaki Itu Juga Dua Empat Masing Masing Kiri Empat Belas Kanan Juga Empat Belas Tulang Belakang Itu Jumlahnya Ada Berapa Itu Tujuh Dua Belas Lima Empat Ini Ya Tujuh Dua Belas Lima Sebentar Ini Kacau Ini Tujuh Dua Belas Lima Mana Ya Tihasa Ini Jari Tujuh Yang Paling Mudah Dihafal Leher Itu Tujuh Tulang Punggung Itu Dua Belas Tulang Pinggang Itu Lima Nah Ini Sat Berarti Tujuh Dua Belas Lima Satu Satu Tulang 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 Satu Tulang Ekor Satu Seperti Itu Berarti Kalau Tulang Pungg Disini Dikatakan Tulang Belakang Nah Kalau Yang Dinamakan Tulang Belakang Ini Seluruh Hanya Dari Atas Sampai Bawah Mulai Dari Tulang Leher Sampai Dengan Tulang Ekor Berarti Berapa Ini Tujuh Tambah Dua Belas Tambah Lima Tambah Satu Tambah Satu Tujuh Ini Tujuh Empat Belas Tambah Dua Belas Berarti Dua Puluh Pulang Belakangnya Ada Dua Puluh Enam Rahang Atas Satu Jelas Satu Rahang Bawah Jelas Juga Satu Maksila Sama Mandi Bula Maksila Itu Rahang Atas Rahang Bawah Itu Mandi Bula Oke Gitu Ya Kita Langsung Masuk Ke Latihan Soalnya Contohnya Disini Perhatikan Gambar Berikut Nah Ini Kaki Kaki Ini Paha Tulang Betis Tulang Kering Kalau Yang Depan Itu Tulang Kering Yang Belakang Itu Tulang Betis Tulang Pergelangan Kaki Tulang Telapak Kaki Ruas Jari Kaki Nah Pada Tubuh Tulang Tulang Tersebut Berfungsi Sebagai Alat Gerak Bawah Benar Pernyataan Yang Tidak Tepat Tulang Betis Berjumlah 2 Pasang Nah Ini Secara Deskripsi Deskripsi Maksudnya Gambarannya Gambarannya Cuma Satu Kakinya Cuma Satu Jadi Kalau Ditanyakan Tulang Betis Berjumlah 2 Pasang Ini Salah Soalnya Apa Kakinya Satu Jadi Mestinya Tulang Betis Berjumlah Satu Kenapa Di pilihan B Tulang Jari Berjumlah 14 Pasang Berarti Ini Cuma Satu Kaki Tulang Tempurung Lutut Berjumlah Satu Sebentar Sebentar Ini Juga Salah Ini Kalimatnya Ya Kalau Dikatakan Berjumlah Sebentar Sebentar Betis 2 Pasang Itu Kalau Dua Kaki Tulang Jari 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 Berjumlah 14 Pasang Itu Benar Juga Tempurung Lutut Berjumlah Satu Pasang Benar Setiap Kaki Kan Ada Satu Berarti Kalau Ada Dua Kaki Ini Masalahnya Pasang Semua Ini Tulang Pada Telapak Kaki Berjumlah Lima Pasang Pergelangan Kaki Dibentuk Oleh Tujuh Pasang Tulang Nah Ini Kita Tocokkan Aja Kaki Tujuh Pasang Tujuh Pasang Berarti 14 Ya Benar Telapak Kaki Nah Yang Benar Ada Yang Pernyataan Yang Tidak Tepat Adalah D Tulang Pada Telapak Kaki Berjumlah Telapak Kaki Sepuluh Kalau Satu Kaki Kalau Satu Kaki Mestinya Lima Pasang Tapi Nah Ini Kekacauan Yang Membuat Soal Ini Yang Buat Soal Kacau Ini Tulang Betis Berjumlah Dua Pasang Itu Kalau Gambarnya Dua Kaki Tulang Jari Berjumlah Empat Belas Pasang Tulang Jari Kaki Empat Belas Pasang Empat Aduh Pak Jul Kok Bingung Ya Benar 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 Yang A Dua Pasang Itu Pak Jul Itu Dua Pasang Itu Berarti Dua Kali Dua Ya Kan Empat Masa Betisnya Ada Empat Nah Benar Yang A Oh Rempong Amat Oke Lanjut Perhatikan gambar berikut Gelang Bahu Merupakan Persendian Yang Menghubungkan Menghubungkan Tangan Dengan Badan Gelang Bahu Dibentuk Oleh Dua Bagian Tulang Yaitu Jelas Tulang Selangka Dan Tulang Belikat Selangka Dan Belikat Yang D Sudah Gak Usah Dibahas Kalau Ini Sudah Jelas Jawabannya Kalau Ini Tadi Rada Ribet Ini Kalau Betis Itu Kan Kalau Dikatakan Dua Pasang Berarti Ini Memang Maksudnya Adalah Untuk Semua Kedua Kaki Seperti Itu Lima Kaki Berarti Kalau Dua Kaki Ada Sepuluh Tujuh Pasang Kalau Dua Kaki Berarti Empat Belas Seperti Yang Tadi Saya Buka Di Tabel Tempurung Lutut Berjumlah Satu Pasang Benar Karena Kiri Dan Kanan Tulang Jari Jari Berjumlah Empat Belas Pasang Benar Kalau Betis Dua Pasang Kalau Pasang Satu Pasang Itu Kan Isinya Dua Kalau Dua Pasang Berarti Dua Kali Dua Benar Ini Tadi Jawabannya Yang A Balik Lagi Ke Nomor Tiga Perhatikan Gambar Homologi Antara Alat Gerak Pada Kelelawar Dan Manusia Berikut Nah Seperti Ini Jadi Fungsinya Hampir Sama Antara Tangan Dengan Sayap Nah Berdasarkan Perbandingan Anatomi Tulang Humerus Pada Kelelawar Ditunjukkan Oleh Nomor Humerus Adalah Tulang Pangkal Lengan Kalau Pada Manusia Itu Dikatakan Tulang Lengan Atas Tulang Lengan Atas Nah Yang Lengan Atas Kelelawar Siapa Otomatis Jelas Dua Ini Langan Atas Ini Langan Bawah Ini Jari Jarinya Ini Pergelangan Jarinya Ini Tulang Telapak Jari Ini Ruas Ruas Jarinya Jadi Secara Apa Ini Istilahnya Fisiologi Bentuk Fisiknya Itu Kan Sama Dan Fungsi Psikologi Fisiologisnya Juga Sama 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 Sebagai Alat Gerak Ini Gerak Untuk Megang Atau Ngapa Ngapain Kalau Kelawar Ini Tangannya Untuk Alat Terbang Jadi Jawabannya Adalah Yang Kedua Ada Ada Disini Dua Kemudian Perhatikan Gambar Spinal Kolumna Pada Manusia Berikut Bagian Vertebrae Yang tersusun Dari beberapa Tulang Bersatu Dan Tidak Memiliki Celah Ditunjukkan Oleh Nomor Nah Yang Bersatu Dan Tidak Memiliki Celah Itu Maksudnya Yang Tidak Memiliki Pergerakan Siapa Dari Yang Paling Bawah Tulang Ekor Tadi Yang Tadinya Waktu Bayi Isi Apa Terdiri Dari Empat Kemudian Berfusi Menjadi Satu Kemudian Ini Tulang Kelangkang Yang Tadinya Punya Lima Seiring Berjalannya Waktu Berfusi Menjadi Satu Jadi Jawabannya Adalah Empat Dan Lima Tulang Ekor Dan Tulang Sakrum Tadi Tulang Kelangkang Kemudian Nomor Lima Empat Lima Yang E Kemudian Lima Tulang Dada Dan Rusuk Berfungsi Melindungi Paru Dan Jantung Ketika Kita Menghirup Udara Atau Inspirasi Beberapa Tulang Rusuk Terangkat Ke Atas Dan Kedepan Akibat Kontraksi Otot Tulang Tersebut Berjumlah Nah Sebagai Mana Kita Ketahui Tulang Rusuk Itu kan Ada Tiga Jenis Jadi Ada Rusuk Sejati Sejati Tujuh Pasang Kemudian Rusuk Palsu Tiga Pasang Kemudian Rusuk Melayang Itu Dua Pasang Nah Tulang Yang ikut Terangkat Ke atas Dan Kedepan Akibat Kontraksi Otot Tulang Tersebut Berjumlah Jelas Sepuluh Pasang Tujuh Tambah Tiga Karena Ini kan Terikat Oleh Tulang Yang bagian Depan Depan Itu Apa Namanya Itu Nah Ini Terikat Dengan Yang bagian Depan Tulang Dada Seperti itu Nah Yang melayang Itu ini Ini Melayang Seperti itu Jadi Tulang Tersebut Yang terangkat Berjumlah Ada Ada Sepuluh Pasang Kenapa Yang Kenapa Sepuluh Pasang Kok Tidak Dua Belas Pasang Karena Yang melayang Ini Dia Terikat Oleh Tulang Punggung Ya Jadi Jadi Yang terangkat Itu Karena Dorongan Dari Tulang Dada Yang Rongga Dadanya Membesar Nah Karena Tulang Melayangnya Ini Terikat Oleh Tulang Punggung Jadi Tidak Ikut Terangkat Seperti Itu Gitu Saya Rasa Cukup Ya Ini Untuk Pemahaman Awal Mengenai Rangka Badan Atau Bab Gerangka Pada Manusia Gitu Semoga Bermanfaat Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh